Yang didapetin dari seorang Ria Irawan ya, seperti yang ini juga bawa inspirasi juga nih, Taya. Oke, ya kali ini model dan aktris cantik Linda Ramadanti memutuskan untuk berhijab. Kali ini wanita yang menjadi pemenang wajah Femina 1996 ini akan bercerita tentang keputusannya untuk berhijab. Identitas seorang muslimah belum genap jika belum menempelkan jilbab di tubuhnya. Sulit memang, apalagi jika keseharian atau profesi yang dijalani berada di dunia hiburan. Bagi Linda Ramadanti yang berprofesi sebagai pesinetron, mengenakan hijab saat ini adalah sebuah proses yang melibatkan tak hanya logika, tapi juga pertarungan hati. Nah people, mau tahu seperti apa cerita Linda Ramadanti tentang dirinya dan hijab? Berikut penuturannya kepada Entertainment News. Kalau aku sih baru ya, baru kira-kira mungkin tiga bulanan gitu. Awalnya, awalnya karena ada, siapa sih Soraya Larasati ya? Soraya Larasati lagi diwawancara gitu. Tiba-tiba aku denger jawabannya itu, dia ngomong, ya biasanya kan orang hati dulu yang dijilbabin gitu kan. Terus langsung di hati, wah gila tuh gue banget gitu kan, langsung nonton, terus udah gitu dia bilang lagi, padahal di Al-Quran itu jelas tertulis bahwa wajib hukumnya wanita muslim itu berjilbab. Langsung yang deg-deg-deg-deg-deg gitu. Udah itu terus syuting sama orang yang pake jilbab gitu, temen aku pake jilbab namanya Kia Florita. Dia juga ngasih tau ke aku, kenapa Linda, kenapa takut pake jilbab, kenapa belum pake jilbab? Karena aku masih takut rejeki aku berkurang gitu, karena biasanya kan aku perannya antagonis gitu kan. Terus dia bilang, Lin lo percaya sama janji Allah gak? Percaya? Jangankan rejeki lo yang cuma segitu. Itu kata-kata yang keren banget. Jangankan rejeki lo yang cuma segitu. Darah yang mengalir di tubuh lo itu, itu Allah yang ngatur. Dari situ besokannya aku langsung berhijab. Orang sebelumnya kamu yang nyuruh ya? Sebelumnya dia yang nyuruh aku berhijab. Memang saya pengen dia berhijab gitu kan, karena ya kita bergaul juga sama temen-temen, kayak saya sama Tenggu Firman, sama Cindy, terus apalagi tuh memang... Kebetulan sahabat-sahabat kita tuh ya kayak, apa namanya, pengaruhnya positif ke dia gitu. Jadi ngasih contoh lah, nih bine gue udah pake jilbab gitu. Terus... Pengen gitu loh. Jilbab itu gimana katanya? Katanya... Apa ada sih? Jilbab itu lajib gitu loh. Lajib gitu. Cuma waktu itu sih masih belum diindahkan gitu, masih yang pastrol ya gitu. Tapi alhamdulillah pas waktu pertama kali liat dia untuk menetapkan hati untuk berhijab, wow, ya alhamdulillah. Jadi salah satu tugas suami gitu kan, pengen liat istri ya tertutup. Orang itu ya alhamdulillah. Oke, itu dia tadi makin cantik dan kompak sama suaminya juga. Memang kalau berhijab itu panggilan hati ya, gak bisa dipaksakan atau ngikutin siapa. Tapi yang paling penting adalah, buat perempuan gitu, muslimah wajib pake jilbab. Jadi doain saya, semoga bisa menyusulin dan ramadhan. Mau pake jilbab. Amin. Nikah dulu, jangan pake jilbab. Kalau pake jilbab itu enak banget tuh kayak. Oke.